Shem Ikhwan adalah tempat yang terbaik di akhir zaman. Shem itulah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW Beruntung itu penduduk Shem karena setiap marah malaikat Ar-Rahman itu ketika mengepakkan sayapnya Maka mereka itu memilih kota Shem. Itu Shem. Shem yang dikatakan oleh Khudaifah Ibn Yaman Ya Rasulullah kalau saya harus keluar dari kota Madinah Mana kota yang engkau rekomendasikan buat kami ya Rasulullah. Rasulullah kemudian mengarahkan telunjuknya mengarah ke kota Shem dan berkata Allah telah menjaminkan untukku bagaimana kebersihan tanah Shem Dan bagaimana kemurnia iman orang-orang Shem Shem Ikhwan Yang kelak menjadi tempat turunnya Isa AS Shem. Bukan di Bali. Apalagi di Bekasi. Di Shem itu. Maka taukah kita ketika saya pernah menjadi orang Indonesia Saya banyak mengambil hal-hal yang luar biasa dari orang Shem itu. Ketika nantar seorang dokter. Dua orang dokter dari UGM ketika misi kemanusiaan. Ke rumah sakit. Di sana kemudian Masya Allah. Saya itu mendapati betul apa yang dikatakan Nabi itu. Ternyata saya mendapati orang-orang yang luar biasa dalam iman itu salah satunya orang Shem. Walaupun mereka dibodohkan selama puluhan tahun. Tapi dengan adanya ini. Berakah mereka? Mereka betul-betul kembali kepada agama Allah dan betul-betul luar biasa. Anak-anak kecil Ikhwan. Umur 6 tahun, 5 tahun. Masya Allah itu kalau habis kita kasih permen. Karena kita beli permen untuk memberikan hadiah kecil untuk mereka. Itu Masya Allah. Ngucapin Alhamdulillahnya luar biasa. Itu kadang-kadang ngikutin kita ketika kita balik ke rumah sakit. Itu sambil mengatakan apa. Tahu artinya? Semoga Allah menjagamu. Semoga Allah merawatmu. Umur 5 tahun. Kalau di ucapkan umur 14 tahun, anak maklum. Ini 5 tahun, 6 tahun. Ucapannya sudah Allah dan Allah. Saya pernah mendapati seorang Ikhwan. Yaitu kemudian ada seorang, ada sebuah kisah. Ibu-ibu datang ke rumah sakit. Di rumah sakit itu kemudian beliau itu ditensi sama dokter. Gula darahnya itu sampai menembus sampai 600. Dia merasakan sini pusing, sini pusing kepalanya. Susah dan berat. Saya sampaikan, saya penerjemah. Sampai ke dokter. Dokternya dengan ngomong, Gampang Ustaz ini gulatnya tinggi. Suruh jangan banyak makan. Dikendalikan makannya. Saya kemudian cerita, saya sampaikan saya terjemah. Jangan banyak makan ya ummi. Wahai ibu-ibu jangan banyak makan. Ibu itu melihatkan saya. Lama dan berkata, Antun datang dari mana? Dari Indonesia ya? Iya. Yang sama dokter-dokter ya? Iya. Antun berapa kali makan di sini? Sekali. Kadang-kadang kalau ada resep itu dua kali. Karena tidak pernah kita makan. Itu kecukupan di sana. Sekali atau dua kali. Kemudian ibu itu berkata, Antun tahu kok makan di sini susah kok. Kok Antun bisa ngomong ke saya supaya jangan banyak makan. Padahal saya cuma menerjemah. Saya mau ngomong itu loh dokternya. Tapi kan Mas Allah besok saya nyalain dokter. Sudah saya, saya melangin sudah. Kemudian saya ngomong lagi ke dokternya. Dok, dia kan Mas Anton salah. Ini kan kita jarang makan. Oh ya, Ustaz saya lupa. Maka kemudian dokter ini ngomong lagi. Kalau gitu Ustaz kasih tahu ke beliaunya. Supaya kemudian jangan banyak pikiran. Saya tahu itu pasti salah lagi. Hati kata Allah ini. Saya kemudian sampaikan apa adanya. Saya sampai kandung. Ibu, jangan kemudian banyak mikir. Ibu itu ngeliatin saya kembali. Saya tahu nih, salah. Sudah saya diem aja. Terus kemudian ibu itu ngomong. Saya itu punya dua anak. Dua. Yang satu diambil Nusairi ketika habis pulang dari Mejid. Yang satu diambil di tengah jalan. Kalau hidup-hidup di mana? Kalau mati kuburannya di mana? Hati ngomong sama saya supaya saya jangan banyak mikir. Nah yang mikirin anak saya siapa? Coba, ikhwan. Anak itu dingin. Nangis beliau, ikhwan. Air mata itu jatuh. Nangis sesenggukan. Hidup sebatang karak. Suaminya sudah meninggal. Terkena rata-rataan bangunan. Susahnya luar biasa. Syukur kita ini diberikan oleh Allah. Banyak kemudian dalam ketaatan di sini. Makanya Masya Allah. Kemudian akhirnya beliau itu menceritakan kayak gitu. Nangis, senangis-nangisnya. Lalu kemudian Antun tahu. Hal yang membuat saya takjub adalah. Ketika di sengah, di celah-celah dia menangis. Saat tangisnya itu tiba-tiba dia berucap. Hasbiallah, la ilaha ilallah. Berhenti. Sapus air mata, hilang. Seakan-akan kemudian sebelumnya itu gak pernah nangis yang hebat. Dengan mengatakan Hasbiallah, la ilaha ilallah. Saya cuma husnudun. Masya Allah. Luar biasa. Kalau kita dulu di sana cuma satu bulan pulang. Kalau mereka sampai kapan? Gak akan pernah batas tahu akhirnya. Karena nanti peperangan di akhir zaman itu terjadi di mana? Di Syam. Di Gautah. Sampai kapan mereka akan berhenti? Gak pernah kita ngerti, ikhwan. Kalau bukan orang yang hebat, Gak mungkin Allah akan timpakan ujian yang sedemikian hebatnya. Kecuali Allah timpakan kepada orang yang hebat. Itu orang Syam. Saya husnudun. Ini yang menguatkan mereka siapa? Malaikat. Sebagaimana salah satu di antara yang pernah saya dapati, Kita mau sholat, maghrib, dan isyak. Karena saat itu kita akan memberikan bantuan, Yaitu obat-obatan dan makanan. Maka kemudian kita itu menjama' sholat. Ada orang di sana mengambil madhab itu. Ada salah satu madhab. Dibawasannya, Jama' itu gak boleh. Kecuali dalam keadaan perang. Merujuk kepada pendapat Ibu Nda'a Isha. Maka kemudian ketika habis sholat, maghrib, Saya ngimamin, selesai. Lalu kemudian saya berdiri. Ada yang komat. Dia langsung gak suka. Ini ngapain ini? Sholat Isha. Eh, gak boleh. Kita dalam keadaan tidak ada serangan. Kalau ada serangan, baru di jama' Kalau gak ada serangan, gak boleh di jama' Saya tahu itu salah satu pendapat fikir. Tapi kemudian saat itu kita memang betul-betul memerlukan untuk sholat. Kita mau sholat, kemudian beliau itu narik-narik tangan saya Dan tidak membiarkan saya untuk tabbiratul ikhram. Kemudian tarik-tarikan tangan. Saya bilang, Pak, saya mau sholat. Gak boleh. Nanti, Pak, pisahnya. Akhirnya kemudian salah satu dokter berkata, Ustaz, Allah sampaikan ke beliau. Nanti dia dijelaskan habis sholat. Akhirnya kemudian saya sampaikan. Nanti ya, Pak, habis sholat saya terangin. Nah, baru dilepaskan. Sholat saya, Ikhwan. Sholat itu dia duduk di samping saya. Saya akan-akan nunggu jawaban. Saya tuh sholat di samping ini. Dia di sini. Dia ada di samping saya itu. Nggak kemudian pergi ke mana. Nggak. Duduk di samping. Sholat, saya kemudian menjama' jama' selesai dua reka'ah. Langsung dia. Salah. Saya baru salah. Langsung ditanya. Mana dalilnya? Nantum kemudian melaksanakan jama' dengan isyak. Saya sampaikan dalil satu, dua, tiga kepada Pilau. Kepada-kepada Pilau pergi bangkit. Kemudian dari duduknya ke belakang. Ngambilkan air putih. Bilas kecil. Teh. Teh. Dingin. Kemudian balik ke saya. Padahal saat itu saya belum selesai. Kemudian saya bingung. Ini setuju pendapat saya atau enggak. Kemudian saya ngomong ke bapak itu. Pak. Bapak gimana yang tadi saya sampaikan. Bapak sudah paham atau belum? Afahim tak? Minal maudu'a tol ahadith ala tida kartuha. Paham nggak bapak? Kemudian bapak itu malah kemudian meniatin saya. Dan ternyata. Masya Allah. Antum kalau sudah menyebutkan nama Rasul. Ya tidak ada kewajiban saya untuk tunduk dan patuh. Sudah selesai. Antum yang salah nanya kepada saya. Antum sudah menyebutkan dalil. Kok masih nanya ke saya. Saya tuju atau tidak setuju. Salah pertanyaan Antum. Masya Allah. Diam saya. Coba. Bahkan kemudian beliau ngomong. Ini kalau saya punya hadiah lebih baik daripada tah dingin ini. Saya kasih. Olah anak saya. Dia yang belum menikah. Saya nikahkan sama anak. Oh itu kata beliau saya tidak mengurangi. Tapi saya tahu biasanya anak-anak yang sudah nikah. Mereka berani ngomong kayak gitu. Ya anaknya dua sudah nikah semuanya. Tapi di situ kita melihat. Kenapa kekuatan hebat itu? Salah satunya itu apa Ikhwan? Kalau Antum melihat orang yang soli sabar. Antum melihat orang yang soli taat kepada Allah. khusnudun. Mungkin Allah yang membantu mereka dengan Allah menurunkan para malaikat. Kita kalau kemudian melihat diri kita baru diuji sebentar saja. Tidak kuat. Sering jatuh. Sering terprosok. Baru diuji sedikit saja. Kita patut untuk mahasabah di hadapan Rab yang kita sembah. Jangan-jangan Allah belum turunkan malaikat untuk kita. Karena apa? Karena jelas kalau Allah itu mencintai Antum. Allah akan turunkan malaikat kepada kita. Allah akan turunkan malaikat kepada kita.